Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik pelanggan, perusahaan listrik negara atau PLN wilayah Bangka Belitung kembali melakukan penyambungan daya dan kali ini penyambungan daya dilakukan pada gedung dan bangunan baru Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung dengan kapasitas 865 kV. Penyambungan daya listrik ini pun menjadi langganan pemerintah dengan layanan khusus terbesar di wilayah Bangka. Kedepan PLN kembali dipercaya untuk melakukan penyambungan listrik pada Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dan Kompleks Perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Daya kita sekarang sangat cukup ya kami bilang. Jadi kita punya cadangan itu hampir 40 MW lagi di Pulau Bangka. Jadi kalau misalnya kita dengan daya yang sama di BI 865, itu kita masih bisa menyambung hampir 50 yang serupa seperti ini. Nah, jadi masih sangat cukup lah untuk daya kita sekarang di Pulau Bangka. Pelayanan dan kerjasama PT PLN dalam pemasukan listrik diharapkan dapat menjaga instalasi dan suplai agar tetap terjaga. Mengingat BI merupakan objek vital dalam perekonomian di Indonesia. Instalasinya, kemudian suplainya tetap terjaga. Saya sangat berterima kasih. Pelayanannya sangat luar biasa. Dengan adanya ketersediaan daya yang mumpuni, PLN wilayah Bangka Belitung siap menyambung pelanggan dengan daya berapapun dan kecepatan membangun konstruksi kurang dari sepekan. PLN berharap investor tidak ragu atas ketersediaan daya serta kecepatan membangun listrik saat ini. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Hari Yanto Ainews melaporkan.